Negara sudah punya, tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa. Ulang, negara sudah punya kasus strategik transfer pricing, perusahaan-perusahaan asing itu, tapi negara tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena terdikte oleh investasi asing. Coba lihat orang-orang di situ, itu bisa tertelusri, gampang kok nelusrinya. Sederhana sekali, tadi saya berbisik sama Bang Fuad, itu anak-anak PPHTK sebenarnya kalau punya integritas penuh, integritasnya penuh, utuh gitu ya, habis negeri ini, habis negeri ini. Kebuka semua nih. Ada dua cuma pemain di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Tidak ada lawan Sri Mulyani, tidak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada lawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya kasih ke Bang Buat ya saya punya kasus banyak nih saya kasih saya kasih saya punya kasus banyak saya bilang sama anda saya punya 13 kasus perpajakan ya bukan itu yang disebut tadi sama-sama Antoni Budiawani cuman satu tentang siapa angin Prajitong Aji itu cuma salah satunya tadi saya pegang paling tidak saya pegang tiga kasus yang namanya strategic transpor pricing negara sudah punya tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa ulang negara sudah punya kasus strategic transpor pricing perusahaan-perusahaan asing itu tapi negara tidak bisa bikin apa-apa Kenapa karena terdikte oleh investasi asing ada datanya lengkap jelas tiga tuh gue punya tiga satu yang kedua kasus bahasim ACV ingat kasus bahasim ACV Kartini mulia dimenyuap yang duitnya dimakan rayap ya betul sekali itu anda ingat akno wartawan sih kebetulan saya Oke yang kedua kasus Gayus Tambunan yang sudah sebut tadi Gayus Tambunan ada yang mati ingat Hai lupa putus mata rantai selesai tiga empat kasus Dana Widiat Mika gratifikasi dan TPPU difonis 7 tahun ini saya meruntun persiwa dari mulai reformasi ya ulang saya meruntun persiwa dari reformasi hingga hari ini gitu ya berikutnya kasus yang namanya Pargono Riyadi lalu berikutnya Hadi nah ini Bang Puat pasti inget nih kasusnya karena berkaitan sama sama mitranya kasus Hadi Purnomo Hai ingat kasus Hadi Purnomo kasus siapa Hai take less carry forward yang ribut kebetulan cuma gua berhadapan dengan penguasa keuangan negeri ini di dunia di Indonesia PTWN menyatakan Hadi Purnomo tidak bersalah kasus besarnya 375 miliar dari tax loss carry forward BCA sebesar 5,7 triliun BCA merasa memenuhi prosedur dibebaskan padahal disitu ada problem antara simulnya ini dengan Hai Hadi Purnomo Hai tuh kasus Hadi Purnomo berikutnya adalah kasus Handang Soekarno ya 2016 2021 ada ada tiga kasus Angin Prayitno Wawan Ridiawan Alfred Siman Juntak semuanya isinya gratifikasi suap gratifikasi suap gratifikasi suap baru muncul yang terakhir ini Rafael Alun Trisambodo termasuk yang namanya tadi puluhan pegawai ASN Bagaimana bisa begitu karena tadi self-assessment self-assessment itu bagian dari orang yang kemudian diikuti dengan kalau bagi perpajakan diikuti dengan namanya kekuasaan perpajakan melakukan pemeriksaan dan pengawasan coba lihat coba lihat Hai didik dan pajak itu siapa yang kaya Hai siapa yang kaya coba lihat orang-orang di situ itu bisa tertelusri gampang kau nelusrinya sederhana sekali tadi saya berbisik sama Bang Fuad itu anak-anak BPHTK sebenarnya kalau punya integritas penuh integritasnya penuh utuh gitu ya habis negeri habis nih kebuka semua nih Hai karena tadi dunia internasional memaksa lewat automatic exchange of information Hai untuk membuka semua transaksi semua transaksi dibuka nggak mungkin enggak ingat setelah kasus yang berapa lama ada sejumlah konglemerat bawa uang tunai miliaran terus hilang kasusnya itu dia belum lama tuh hilang kasusnya berikutnya setelah yang namanya 2021-23 nah terakhir Bapak-Ibu sekalian ini saya ngambil data terakhir berdasarkan perhitungan saya seri mulia ini menyatakan teks rasio teks rasio meningkat dibanding 21 ke 22 meningkat dari 9,11 prosen menjadi 10,38 data saya lengkap data saya dari mulai tahun 2015 baru kali ini seri mulia ini memperoleh teks rasio mendekati angka 2015 baru kali ini 2015 teks rasio itu 10,6 2022 teks rasio itu 10,38 tet 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 meremukan tiba-tiba dialog 22 naik lagi 13,8 tapi bukan itu rumusnya rumusnya ini kita lihat sekarang kalau pernyataan teks rasio 10,38 dengan PDB sebinalth 11.588 triliun maka pendapatan perpajakan mustinya 2033 triliun ulang-ulang ya dengan teks rasipul 10,38 triliun dengan PDB 19.588,4 triliun maka sesungguhnya teks yang mesti didapat adalah 2033,28 triliun apa yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang adalah 1924 triliun berapa selisihnya berapa selisihnya 108 triliun berarti ada dua kasus kita Hai kasus pertama adalah selisih dari perhitungan yang wajar Pak Oh saya ingin mengatakan kepada pemirsa FNN kita ini telanjang dilihat oleh kekuatan OECD maka yang maki-maki pertama kali teks rasio buruk itu adalah OECD Hai apa-apaan sih lo pertumbuhan ukuran kayak gitu teks rasio berantakan aja yang maki-maki pertama OECD baru dimaki-maki oleh HMF baru dimaki-maki oleh Bank Dunia baru dimaki-maki oleh modispur lo nggak bisa bikin apa-apa sepanjang teks rasio rendah naik sekarang sering mulai dari situ kemudian saya mencoba berhitung nih Nah dari perhitungan itu kelihatannya mulai membaik tetapi ada langkah berikut yang mesti kita dapat yang mesti kita dapat berapa sesungguhnya jumlah uang beredar di 222 ini ini main-main-mainan ekonomi nih betul-betul main-mainan ekonomi bukan mainan apa-apa nih uang beredar di 2022 jumlahnya 8528,022 triliun berapa persen terhadap GDP 43 uang beredarnya terhadap GDP tadi 43,54 kalau uang beredarnya sebegitu maka sesungguhnya ketika pajaknya begini nggak bisa terampau rendah kalau begitu kasus yang pertama adalah bocor dia pada penerimaan 1924 hilang dia potensinya pada 108 berdasarkan hitung-hitungan konkret simpulannya apa simpulannya nih karena saya sebenarnya mengikuti coba baru kali ini saya coba ngikutin satu dialog saya ngikutin ke kisi-kisi yang dibikin oleh Seriana dan Hersu baru saya ikutin baru kali ini saya ikutin bener baru kali ini lu gua ikutin Hersu dan gua jawab lo karena gua betul-betul punya data gampang-gampang aja buat gua ada lima simpulannya pertama sisim politiknya busuk dan buruk selama sisim politiknya kayak gini lu nggak bakal pernah bisa ngebenahin Pak Bu jaman yang namanya Jaksa Agung baharin lupa saya membuat peta tentang peta kejahatan keuangan negara salah satunya soal pajak jadi sisim politiknya gak beres yang kedua sisim ekonominya memang bocor kok asimetrik ketika anda bicara sisim ekonomi politik dengan asimetrik jangan bilang ada kejujuran dari input sampai dengan output sampai dengan multi-flare efek gampang aja itu ngeliatnya ketika sisim hukumnya terbeli sisim hukumnya tergadaikan budaya politiknya bangga korupsi dipertontonkan Hai jadi budaya politiknya itu budaya sosialnya kayak gitu jangan terujung yang paling akhir yang paling akhir ini bukti Hai kepimpinan itu butuh kompetensi Hai kepemimpinan itu butuh kompetensi selama kepimpinan dan itu dia mengerti apa-apa kedalaman sebuah masalah dan dia tidak pernah mengkaji kedalaman masalah itu dengan baik maka dia dengan mudah terdikte saya dengar macam-macam kalau sedang kabinet bagaimana Sri Mulyani dengan enak bermain-main dalam sedang kabinet karena nggak ada lawan Hai ada dua cuma pemain di negeri ini Hai Lut Bin Sarpanjaitan dan Sri Mulyani Hai Anda bisa lihat bagaimana kebijakan enggak ada lawan Sri Mulyani enggak ada lawan bagi Lut Bin Sarpanjaitan enggak ada lawan Nah itu berarti berkaitan dengan sisim ekonomi dan sisim politik Nah kalau begitu sekarang pertanyaan besarnya kalau kemimpinannya kayak gini kasus Alun Trisambodo kasus 300 triliun tadi kita sepakati sebagai sebuah sebuah gunung es dari Indonesia maka ketika kebongkar 300 triliun gunung es ini kebongkar enggak Halo enggak dia jawab duluan enggak kebongkar Kenapa karena akar sistem politik dan sisim ekonominya tidak kebongkar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.